selamat menikmati kali banyak dari luar daerah juga banyak semua tadi sudah sebagian saya selesai selesaikan saya kirim juga ke alamat masing-masing lumayan banyak tadi oke dan kali ini di sebelah kanan saya ini ada beberapa reel yang seperti biasa reel ini di titip untuk dijual oke dan jangan tanya alasan dijual kenapa karena berbagai macam alasan yang jelas reel yang dijual dan penjualannya dititipkan ke saya itu adalah reel-reel yang sudah melewati pengecekan bahkan ada juga reel yang sudah diservis terlebih dahulu baru dijual jadi supaya menjamin bagaimana kondisi ataupun performa daripada reel-reel second yang dititip di saya untuk dijual nah selain itu teman-teman yang ditip jual reel di saya itu tidak dipungut biaya oke jadi jangan berpikir kalau saya cari keuntungan kalau saya naikin harga atau segala macam kalau tidak percaya bahkan saya akan screenshot itu harga aslinya berapa saya kirimkan ke penjualan jadi penjualan reel yang reel-nya dititip ke saya itu murni saya hanya membantu seperti itu kalaupun biasanya memang ada penjual reel-nya selalu memberikan saya istilahnya tipping ataupun tanda terima kasih ya itu terserah itu adalah rejeki saya dan saya tidak bisa menolaknya seperti itu oke jadi jangan khawatir kalau ada reel yang dititip dijual di saya itu harganya tidak akan pernah saya naikkan ataupun mark up harga dan tentunya kualitas reel-nya juga akan saya cek dan melewati quality control dari saya sendiri seperti itu nah kemudian biasanya antara pembeli dan penjual itu tidak saling kenal maka dari itu mungkin saya mungkin anda pembeli reel lebih kenal saya jadi istilahnya sebagai perantara rekber ataupun orang ketiga untuk penjualan supaya lebih aman kalau melalui saya saya pastikan aman karena saya lumayan dikenal lumayan dikenal jadi kalaupun ada apa-apa nanti orang gampang cari saya seperti itu saya di dnd kebaya di kerobokan di dalung di sebelahnya dalung oke supaya tidak terlalu lama ngelanturnya ada tiga reel yang dititip untuk dijual jadi ada reel semuanya ini dari Shimano oke jadi ini Shimano Shimano ternama semua ada Stradic SW6000XG nah ini Stradic yang SW terbaru yang tahun 2020 kalau tidak salah oke Stradic kemudian ada Saragossa SW25.000 SW25.000 ini yang besar ini Saragossa SW25.000 ini kalau tidak salah yang tahun 2015 kemudian ini ini ada ada Shimano Stella 8.000 SW ini yang SWA SWA tahun 2008 nah sekarang kita akan buka dulu dari ini aja deh dari Shimano Stradic nya nah ini Shimano Stradic yang SW yang SW oke saya buka-buka saja dulu nanti kita akan cek detailnya oke di karpet merah saya nah ini ada Stradic SW seperti ini dah wah luar biasa luar biasa luar biasa smoothnya karena bisa dibilang ini mulus lah mulus oke mulus barat-baratnya bisa dibilang tidak ada jadi bisa dibilang ini second like new oke second tapi rasa baru seperti itu oke ini Stradic SW yang 6.000 XG jadi kalau mau light popping mau casting casting yang medium pakai shore itu nah ini akan sangat cocok sekali oke Stradic SW oke dan keuntungan jika anda membeli Shimano Stradic ini ini spare part nya gampang untuk dicari jadi ini gampang kalau mau ngorder spare part misalnya ada bearing atau kerusakan kita tinggal order saja nanti di Jepang bisa oke jadi aman ini nah ini Stradic SW dan harganya aduh murah-murah saja ini dijual 3,2 juta oke kalau tidak percaya nanti saya kirim screenshot nya oke ini 3,2 juta saja istilahnya ya menang banyak lah kalau beli Shimano Stradic ini Shimano Stradic selanjutnya ada Shimano Saragossa ini yang besar ini yang besar kuku manualnya juga masih ada tungguin saya pegang Shimano Saragossa yang besar ini yang 25 ribu kayaknya size yang paling besar ini size paling besar nah nah seperti ini jadi kalau sobat mancing mania pengumar rockfishing misalnya rockfishing yang mancing dari tebing-tebing itu pakai reel besar pakai joran besar targetnya ikan besar ikan yang 50 kg up misalnya ini cocok dibeli ini luar biasa ini besar sekali besar lah baru kali ini saya merasa sebuah reel itu besar padahal dengan saya besar ini juga besar oke ini Saragossa nah secara keseluruhan yang mulus mulus berapa nih mulus 90% lah ini baret-baret ada tapi dikit minus sekali masih bisa dibilang ya kalau dari jauh ini mulus lah eh Saragossa 25 ribu tapi kalau pakai popeng kayaknya terlalu berat nih pakai popeng juga ini rasionya PG kalau yang Saragossa 25 ribu ini PG yang paling cocok adalah dipakai rock fishing atau mancing dari tebing mancing pasiran atau ngoncer misalnya anda di kapal gitu kan di kapal ngoncer pakai umpan tongkol 1 yang besar itu nah pakai rock yang besar nah ini cocok sekali pakai ini isiin aja tali berapa gitu misalnya 400 meter gitu oke dan ini dijual harganya berapa kemarin itu ya 4 jutaan deh 4 jutaan kalau nggak salah nanti saya pastikan aja lagi karena kemarin saya cuma sekilas aja baca WA daripada penjualnya ini dan ini penjualnya itu teman saya dari Aceh oke dari jauh jadi Om Dini minta tolong dijualkan nanti di cek untuk kualiti kontrolnya bila perlu diservis ya diservis atau gimana oh iya bang gampang nanti kirim aja dulu nanti akan saya videokan di YouTube jadi supaya banyak yang tahu bahwa ada Shimano Saragossa yang dijual oke ini 25 ribu besar sekali setelah Saragossa setelah Saragossa ini dia favorit saya ada Shimano Stella SWAPG PG order untuk jigging waduh kalau jigging ini kegemaran saya seperti ini ini handalnya sepertinya sudah diganti tapi matching matching sekali dengan warnanya karena ini gul seperti ini dan Stella yang 2008 itu kayak gimana ya kenomnya yang karet apa yang aluminium bisa juga lupa-lupa ingat tapi kalau sudah diganti dengan yang aluminium seperti ini dia lebih keren lah kalau karet kan biasanya gampang tuh kalau misalnya kena kotoran jadi lengket biasanya nah ini Shimano Stella SWA 2008 ini juga terlihat sangat mulus sekali terlihat sangat mulus untuk kelas real yang umurnya bisa dibilang umurnya lama lah keluaran 2008 sekarang tahun 2021 udah berapa tahun dia oke ini mulus 98% juga ini yang PG kalau mau jigging bisa pakai ini dan ini dijual dengan harga berapa kemarin tuh 5,5 juta oke murah-murah saja jadi kalau anda punya budget 5,5 juta pengen punya Stella klasik yang lama misalnya pengen koleksi yang 2008 tapi masih mulus mungkin nanti 20 tahun lagi ini akan menjadi barang klasik yang mahal jadi tinggal beli simpan aja nggak usah dipakai-pakai ditaruh aja nanti 20 tahun lagi akan jadi barang mahal klasik yang mahal oke bayangkan Stella 2008 kondisinya masih sangat mulus seperti ini dan putarannya sangat halus sekali oke jadi untuk lebih detail nanti silahkan cek di deskripsi di video saya ini saya taruh kontak WA saya saya taruh juga harga-harga daripada ketiga reel ini nanti kalau bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi saya dan saya ingin menginformasikan spesial untuk yang Saragosa ini jika anda berkenan membelinya maka mohon maaf sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa uang pembelian daripada Shimano Saragosa ini digunakan untuk keperluan berobat anak teman saya jadi mungkin yang bisa membantu ini jujur apa adanya jadi anak daripada teman saya ini sedang dirawat di rumah sakit makanya teman saya ini jual Shimano Saragosanya seperti itu jadi sudikiranya membantulah istilahnya kalau mau membeli Shimano Saragosa ini saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan akan ada hadiah spesial dari saya bagi anda yang yang nanti membeli Shimano Saragosa 25 ribu ini oke dan tadi saya posting story di WA saya bikin bikin ini ya jadi saya bikin rangkaian mandas ternyata yang respon banyak sekali apa itu om dunia apa itu apa itu semua pada pada nanya nah oke jadi saya bikin rangkaian mandas mandas itu mancing dasaran nah tapi ini spesial yang menggunakan mani-mani menggunakan mani-mani atau mutih mutih kalau orang Bali bilang jadi dulu kan saya pernah bikin tutorial yang rangkaian darurat itu kalau misalnya mau tiba-tiba mandas tidak punya rangkaian seperti ini langsung bisa merangkai dari senar leader biasa nah kali ini saya bikin yang seperti ini gampang sekali dan dari story saya tersebut banyak yang eh langsung WA saya om ini tolong dibikinkan tutorialnya oke sebentar lagi akan saya bikinkan tutorialnya nah bagaimana cara membuat ini ini sangat simpel dan gampang sekali eh nanti bahan-bahannya apa saja bagaimana cara membuatnya akan saya bikinkan tutorialnya oke eh eh saya Dini Nadalung terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini eh silahkan hubungi saya nanti melalui WA atau telepon mengenai reel ini dan konten selanjutnya saya akan bikinkan eh tutorialnya untuk membuat rangkaian ini dan rangkaiannya akan saya langsung gunakan untuk mancing dasaran hehehe saya juga sudah atur rencana nih untuk mancing dasaran sama Pak Robynya mudah-mudahan hasilnya banyak karena sekarang lagi musim kerapu setan hehehe jadi saya akan memancing mandas untuk cari kerapu setan oke baik saya Dini Nadalung sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bye-bye selamat menikmati